Intro Bisnismu terkendal di ongkir Gimana kalau ongkir 9.000 per kilogram sejawa? Iya benar, sejawa Gratis sewa gudang Biaya packing hanya 2.000 per kirim Yuk bergabung ke Guyuk Guyuk, saluran distribusi online Sesuatu yang sangat mengharukan Pada saat kita bisa bertemu kembali Dengan orang-orang yang berjasa pada kehidupan kita Atau yang punya kenangan dalam kehidupan kita di masa lalu Buat saya itu, silaturahmi itu mahal banget Sampai suatu saat saya pernah Anda tau kan, kalau saya itu orang yang ngeyelan Sebetulnya bukan hanya bicara masalah bisnis Hampir dalam segala aspek kehidupan saya emang seperti gitu Itu karakter saya mungkin Termasuk dalam masalah menyambung silaturahmi Saya pernah juga mencari seseorang Yang hilang Namanya Habib Akhil Asegaf Yang kisahnya saya videokan dalam penegur kesembuhanku Kisah yang lain terjadi pada saat saya kelas 3 STM Ya betul, saya STM dan STMnya 4 tahun Karena di STM pembangunan Semarang Sekarang namanya SMK 7 Yang lain mungkin duduknya di SMA Pada saat itu Kita akan mengadakan reuni SD Jadi berjarak 6 tahun sejak kita gak ketemu Terus kita ketemu lagi, kita mau lakukan reuni Nah saya menjadi salah satu panitia Bukan ketua panitia sih sebetulnya Ketua panitia ya ketua kelas pada saat itu Kemudian Sampailah di penghujung Kita mencari Daftar nama kawan-kawan Satu angkatan kita di SD Dan pada saat berusaha mengkontak mereka Dari 42 atau 43 siswa Satu kelas kita di SD Ada 4 orang yang tidak bisa dikontak Yang pertama ada di Bali Kemudian yang dua ada di Jakarta Dan satu ada di Jogja Yang di Bali terus serang saya nyerah Kenapa? Saya gak punya ongkos untuk kesana Sebenarnya teman-teman juga sudah nyerah Teman-teman sudah mengatakan begini Sudahlah Kita sudah berusaha Gak bisa ya sudah lah Kita lupakan yang penting Yang lainnya sudah bisa Nah tapi saya gak mau nyerah Dari 4 orang ini Saya cari ini Yang pertama yang di Bali Saya gak bisa Saya nyerah Ongkosnya terlalu mahal Karena saya ada di Semarang Yang dua di Jakarta Itu ada di dua tempat Satu di Cine Satu lagi di Kelapa Gading Saya datangin mereka keduanya Dan Alhamdulillah Ketemu mereka keduanya Yang satu sudah sempat pindah rumah Tapi saya urutkan Yang di Kelapa Gading itu Pindah rumah Saya urutkan Pindahnya dari Mana? Terus kemudian saya tanya Oke orang yang disini dulu Dimana pindahnya? Kemudian pindah lagi ke tempat Kelapa Gading itu Oke sekarang Sudah ketemu dua orang Tinggal satu orang nih Yang ada di Jogja Terus teman-teman sudah pernah Bahkan mengkontak ke sana Dan katanya sudah pindah Kosannya juga sudah pindah Kemudian Saya datangin Sudah Saya minta waktu Saya akan ke Jogja Akan datangin dia Saya cari Saya datang Di tempat kos dia Jadi dia memang Sejak SD Dia sudah ngekos Karena memang Ada kasus Kekerasan rumah tangga Dari ayahnya Nah pada saat itu Saya datang ke Tempat kosannya dia Dan Gak ada nama itu Saya bilang Ada Saya bilang itu Ada namanya Gak ada disini Namanya itu Ya mungkin ada Tapi sudah pindah Tapi gak ada Gak pernah Saya selama kos ini gak ada Boleh gak saya ketemu Sama ibu kosnya Terus Setelah itu Ada Ketemu ibu kos Ternyata dia pindah Satu tempat Oke saya minta alamatnya Saya minta alamat Ternyata tempat yang kedua Dia sudah pindah juga Dan Nyaris tidak ada yang kenal Tapi untungnya Disitu ada sepupunya Nah saya dikasih alamat Satu lagi Pindah Jadi pindah sudah Ke tiga lokasi Saya datang Sampai disitu Saya Menyapa dia Nama kawan saya ini Fanda Fanda Masih nyatuh Enggak Siapa ya Aku temen SDmu Loh Kamu kok bisa ditangkap mari Iya kamu pindah Udah dua kali Pindah Ini tempat yang ketiga Terus kok bisa ketemu ya Nah dia hiran seperti itu Intinya Terus saya langsung ngomong Kita adakan reuni SD Kamu datang Aku datang Aku datang Nah karena dia Senangnya Thanks ya Kamu sampai mau Repot-repot Datang kemari Untuk nyariin alamat Ya Dan ini Ini rekor ya Jadi hanya satu orang Yang pada saat itu Yang Apa Gak bisa dikontak Ya Alhamdulillah Bisa dikatakan Hampir semua Itu datang Nah ini kisah Kisah yang kedua Sebetulnya kisah saya Tentang masalah mencari orang Hilang Cukup banyak Pada saat itu Saya pergi ke Gorontalo Saya Di Gorontalo Saya teringat Oleh seseorang Induk Semang saya Ini seorang Seperti kayak Mamah angkat saya Atau Mami angkat saya Beliau ini Dulu Ada di Batam Tinggal bersama-sama Di satu komplek Dengan saya Karena beliau Adalah salah satu Staff Atau supervisor Di Astra Microtronics Technology Tempat saya kerja Nah karena beliau ini Sudah Apa ya Usianya cukup lanjut Waktu saya Ada di Astra Beliau Mungkin sudah usia 50 tahunan ya Kira-kira Hampir 50 tahun Nah karena beliau Kita tuakan Dan rumahnya Hanya berjarak Mungkin sekitar 3 atau 4 rumah Dari mes saya Saya sering Manggil rumahnya beliau Saya kalau manggil ya Mami Mami Ina Mami Mami Nah kadang Kesitu Kalau gak ada makanan Datang ke tempatnya beliau Kalau pas Satu minggu Pas libur Saya datang ke tempatnya beliau juga Nah sudah seperti kayak Anak sendirilah Saya itu Kemudian Setelah Kita berpisah Dikarenakan beliau Sudah keluar dari Astra dan pensiun Nah Sudah terputus Hubungan kita Kita tahunya Cuman beliau ini Tinggal di Gorontalo Itu aja Karena mengaslinya Orang Gorontalo Suatu saat Pada saat Tahun 2013-14 Saya pergi ke Gorontalo Itu Saya Mencoba Mencari beliau Dan saya hanya Ingat Nama Beliau saja Saya cari Dan dapat alamatnya Memangan dari kawan saya Saya datangin Saya datangin disana Gak ada namanya itu Gak ada namanya ini Nah terus Kemana yang saya cari Terus saya teringat Oh Kalau di Gorontalo ini Ini yang sangat kuat itu Adalah Sukunya Dan Saya datangin duluan Adalah lurahnya Saya datangin lurahnya Terus Bener Beliau bertanya Marganya Marganya apa Waduh Marganya apa Saya telepon kembali Ke Kawan saya Yang satu Astra Yang cukup kenal Baik dengan beliau juga Nah Dapetlah marganya Oh Yang namanya ini Marga ini Saya gak tau Tapi saya tau Yang marga ini Ada itu Di sebelah sana Datang saya Ketempat yang marganya Yang sama marganya Biasanya Kalau satu marga katanya Saling kenal Karena kan Gorontalo bukan kota yang besar Kemudian saya datang ke tempat Orang yang ditunjuk tadi Yang marganya sama Dan saya mengatakan Namanya Mami Ina Nama lengkapnya Anu Nah terus kemudian Beliau ini dulu pernah kerja di Batam Oh iya 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 Yang kerja di Batam Ya Satu marga dengan saya Tinggalnya di sebelah sana Saya datangin Dan ketemu Alhamdulillah Sampai Waktu itu Ya Mami Ina Waktu itu kan memang sudah Gak serap bisa ngelihat Jadi Waktu itu sudah Burem begitu kan Terus Siapa Jaya Jaya Beliau sudah begitu kan Nah sudah saya dipeluk sama beliau Terus kemudian Jaya kamu Kamu bisa sampai sini Gimana Jaya Sampai sekarang Alhamdulillah Silaturahmi itu Nyambung Sampai sekarang Jadi dari sejak tahun 2014 Saya temukan beliau lagi Dan nyambung sampai sekarang Dan ini tidak hanya Menyambung silaturahmi saya Tapi juga menyambung silaturahmi Kepada Kawan-kawan Astra yang lain Yang kangen sama beliau Nah gitu Sampai Waktu ini nyambung semuanya Dan Eh Jaya Thanks Jaya Kemudian datangin Mami Ina Nah itu Kisah-kisah Saya mencari Orang hilang Ada kisah yang ketiga Yang saya tuliskan Di tahun 2014 Bulan Desember Saya punya kakak angkat Rumah saya Yang di Semarang Dulu kan dikoskan Kita ini tujuh bersaudara Karena kakak saya sudah pada mentah semuanya Dan keluar dari rumah Keluar kota untuk kuliah Untuk pekerja Rumah saya jadi kosong Terus kemudian dikoskan Untuk kosan putri Waktu itu saya masih SD Ada satu orang Anak kos pertama Namanya Mbak Cici Karena saya matut itu masih SD Dan beliau itu Sudah jauh ya Lebih senior ya Saya menganggapnya sudah seperti kakak saya sendiri Bahkan pada saat saya sakit cacar Beliau yang ngurus atau merawat saya Karena dulu ayah saya kan kerja Dinasnya di Pekalongan Nah mama saya sering Kalau setiap weekend Itu kan berkunjung ke Pekalongan Dan pada saat saya sakit pun ditinggalkan Sama mama saya Saya dititipin oleh Mbak Cici ini Jadi yang merawat saya Ngurusin saya itu Mbak Cici Nah saya merasa bahwa Saya ada perasaan hutang budi Dan sayang sekali Kalau seandainya saya Kehilangan silotromi kepada beliau Kemudian Saya penasaran untuk mencari Di sosial media Saya cari 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 semuanya Gak ketemu Nama Dari orang tuanya siapa Saya masukkan Gak ketemu juga Terus Sampai Belanjut ke Suatu malam Saya itu tertidur Dan sekitar jam setengah Dua jam dua Dini hari Saya terbangun Tahu gak terbangunnya apa Saya teringat Nama suami beliau itu siapa Nah Kalau nama Perempuan Biasanya kalau sudah menikah Itu gak bawa nama keluarganya Biasanya belakangnya dipakai nama suami Pantesan cari nama orang tua Gak ketemu Gak tanya pakai Nama suami Nah sudah Saya coba ngecek nih Iseng saya ngecek Nama beliau dengan nama suami Keluar Begitu keluar FB nya tidak aktif Sudah tahunan Saya cari lagi di bagian about Cari Siapa saja Saudara-saudaranya Dan keponakannya Nah yang namanya keponakan Kan masih aktif Beliau ini kan sudah di atas Mungkin sekarang Sudah usia 60 tahun ke atas Nah Begitu saya cari Dapet tuh Begitu dapet Keponak-keponakannya Saya DM-in satu persatu Apa betul kamu Keponakannya Tante ini Saya ngomong begitu kan Nah dia kan Biasanya kan Manggilnya kan Tante kan Karena keponakannya Nah besoknya Baru dijawab Iya Loh saya minta nomor HP nya Saya surprise Saya minta alamat sekalian Dan saya gak pake tumbuh lama Di minggu itu juga Saya pergi ke Jakarta Saya tetangin beliau Dan saya foto bareng bersama beliau Nah itu sudah berjala Bisa dikatakan 30 tahun lebih Saya gak ketemu sama beliau Sesuatu yang Sangat Mengharukan ya Pada saat kita bisa Bertemu kembali Dengan orang-orang Yang berjasa pada kehidupan kita Atau yang punya kenangan Dalam kehidupan kita Di masa lalu Tentu aja nih Bukan kenangan-kenangan yang negatif Atau CLPK gitu Bukan Ya insya Allah Semua-semua itu Usianya kebanyakan Di atas saya Dan tidak Selalu Wanita Yang laki juga iya Yang perempuan juga iya Nah itulah Buat saya itu Siloturumi itu Mahal banget Sampai suatu saat saya pernah Mendatangi kawan saya Ini kawan-kawan lama Laki ya Bukan perempuan Nah kemudian setelah saya Cari dia Dan saya bertemu Terus Dia pernah ngomong sama saya Seperti gini Agak sikit menyinggung saya sih Dia bilang gini Jay Dia bilang begitu Bahasa Indonesia nya Jay Kamu kalau sudah kaya nanti Jangan lupa sama aku Terus saya Agak jengkel Saya mau gini Terus menurut kamu Aku belum kaya Saya bilang begitu sama dia Dan terus Emangnya kamu yang cari aku Aku yang cari kamu Aku bilang begitu Ya kenapa? Karena Bukan masalah kaya Atau miskin Buat saya Bukan masalah kondisi Ekonomi kita Atau bagaimana Tidak Buat saya Ya sekali teman Yaitu teman Akan saya cari Termasuk teman-teman pun juga Mereka yang Buat saya mungkin Dulunya Saya pernah berselisih Saya tidak pernah ingin Sebetulnya memiliki musuh Apalagi di Di usia yang lebih lanjut Saya akan Berusaha untuk Menjaga silotonomi itu Meskipun kepada mereka Yang dulu pernah memusuhi saya Atau pernah berselisih dengan saya Mudah-mudahan manfaat Jangan lupa Ini masih ada sambungannya Sambungannya adalah Bahaya Silaturahmi Online Selamat menikmati